Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Fatimah ibn Qais meriwayatkan dalam suatu kesempatan setelah menunaikan solat berjamaah Rasulullah s.a.w. naik ke atas mimbar dan tersenyum kemudian beliau meminta semua yang hadir dan baru selesai menunaikan solat untuk tetap berada di tempatnya para hadirin pun dan para sahabat pun akhirnya duduk tenang dan Rasul pun mengawali pembicaraannya dengan sebuah pertanyaan apakah kalian tahu mengapa aku kumpulkan kalian? para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya tentu lebih mengetahui Rasulullah s.a.w. kemudian melanjutkan Demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk kabar yang menyenangkan atau yang menakutkan namun aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dulunya adalah seorang Nasrani kemudian dia datang berbaiat dan masuk Islam Selain itu, dia juga menyampaikan sebuah cerita sesuai dengan apa yang ingin aku ceritakan tentang Dajjal Tamim bercerita bahwa pada suatu hari dirinya menaiki kapal laut bersama 30 orang dari kabilah Lakham dan Juzam Mereka terombang ambing di atas kapal selama satu bulan lamanya sampai akhirnya mereka memutuskan untuk berlabuh di sebuah pulau di tengah lautan sebelum matahari terbenam Beberapa waktu kemudian, mereka mencoba untuk masuk ke dalam pulau dan menemui seekor hewan yang berbulu lebat Bertanyalah mereka pada hewan tersebut Jelakalah, hewan apakah engkau? Anehnya, hewan itu bisa menjawab pertanyaan mereka Aku adalah Al-Jassassah Kemudian mereka kembali bertanya Apa itu Al-Jassassah? Hewan itu menjawab sesuatu yang berbeda Wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah gereja sebab dia sangat merindukan kabar dari kalian Setelah hewan tersebut menyebutkan seorang laki-laki kepada kami kami menjadi takut Jangan-jangan, hewan itu adalah setan Meski begitu, kami penasaran dan segera pergi menuju gereja yang ditunjukkan hewan tadi Ujar Tamim Ad-Dari Setelah mereka sampai di gereja tersebut Benarlah ada sosok manusia yang sangat besar Sosok tersebut diikat dengan kuat Sedangkan kedua tangannya disimpan di tengkuknya Dari lutut sampai mata kakinya terikat dengan besi Jelakalah, siapakah engkau? Ujar Tamim Manusia besar itu menjawab Kalian sudah bisa mengetahui kabarku Sekarang, sampaikanlah kepadaku Siapakah kalian? Tamim Ad-Dari beserta rombongannya pun menjelaskan tentang apa yang terjadi pada mereka Mulai dari berlayar dengan kapal dan terombang-ambing di tengah lautan hingga akhirnya menepi di pulau ini Tiba-tiba, kami berjumpa dengan seekor hewan yang lebat bulunya dan ia meminta untuk kesini menemui mu Kau begitu merindukan kabar kami Sehingga kami pun segera menemui mu Jelas mereka Laki-laki itu kemudian menanyakan beberapa hal kepada Tamim Mulai dari kurma baisan yang masih berbuah atau tidak Danau At-Tawariah dan sumur Zohar yang masih tersedia airnya atau tidak Laki-laki itu juga menanyakan tentang keberadaan seorang nabi di tengah orang-orang Arab Lalu kabarkanlah kepadaku tentang nabi orang-orang Arab Apa yang telah dia lakukan? Dia lahir di Mekah dan hijrah ke Madinah Apakah nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab? Betul Rombongan Tamim Ad-Dari pun mengabarkan sejelas-jelasnya Bahwa sang nabi telah muncul di tengah masyarakat Arab dan ditaati oleh mereka Laki-laki itu akhirnya menjelaskan siapa dia sebenarnya Nabi itu lebih bagus bagi mereka jika mereka menaatinya Karena itu dia memberitahu kalian tentangku Sesungguhnya aku ini adalah Al-Masih Dajjal Aku hampir saja diizinkan keluar Setelah keluar aku akan berjalan di muka bumi Tidaklah aku biarkan satu kampung pun Kecuali akan aku singgahi dalam 40 hari selain kota Mekah dan Madinah Keduanya diharamkan kepadaku Setiap kali aku akan masuk ke dalam keduanya Atau masuk ke dalam salah satunya Aku dihadapi satu malaikat dengan pedang terbungkus sarung di tangannya Yang siap dihunuskan untuk menghalangiku Setiap jalan bukit yang ada di kota itu Akan ada malaikat yang menjaganya Di akhir kisahnya Fatimah binti Kais menambahkan Sambil menguntuk mimbar dengan tongkat Rasulullah SAW bersabda Ini baik, ini baik, ini baik Maksudnya adalah Madinah Bukankah aku telah menyampaikan hal itu kepada kalian? Prasahabat menjawab Benar, beliau kembali bersabda Sungguh mengagumkan cerita Tamim ini Ceritanya sesuai dengan yang ingin aku sampaikan kepada kalian Tentang Dajjal, Mekah dan Madinah Dan ingatlah, Dajjal itu berada di Laut Syam atau di Laut Yaman Ia datang dari arah timur Dari arah timur Dari arah timur Beliau mengatakan demikian sambil memberi isyarat ke arah timur Terakhir, Fatimah binti Kais berkomentar Ini yang aku hafal dari Rasulullah SAW Dan inilah sedikit kisah tentang Rasulullah SAW Yang mengisahkan tentang Dajjal kepada para sahabatnya Belumlahan kisah ini bermanfaat Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati